Intro Kita langsung saja undang inilah orang spesial dari Pahok Siapakah dia? Ini surprise Ini dia Silahkan Intro Ketemu kayak yang bingung itu Halo Ibu Veronika Wah berarti ini ada Dalus Harus ada dong Bilangan masa itu demam Masih kontak-kontak kok gak dibalas-balas Karena Bapak gak tau Masih meriang gak saya tanya? Gak dijawab-jawab juga Dia demamnya demam ini talk show Pak Kita sebetulnya udah bikin ini Pak Udah bikin trik Karena Ibu Veronika udah kita kasih ayam rebus Jadi Tapi ini bener-bener berhasil loh Berhasil Bapak tidak memang tidak tau? Ya saya pikir gak mungkin dong Istri saya demam datang malam ini Ternyata datang? Iya Nah itulah yang spesial Ini talk show Karena mungkin Pak Pak Ahok juga punya tim sendiri ya Andre Iya betul Namanya juga tim Ahok Ahoker dan yang lain-lain Kami juga tim punya Pak Tim apa kita nih? Hanya tim Bintit badan intelligent and talk show Badan intelligent and talk show Oke kita langsung saja tanya sama Ibu Veronika Pak Ahok ini termasuk laki-laki yang romantis atau tidak? Jawab dengan jujur Iya Sudah terlihat romantis atau tidak? Dialangin sama anaknya Kalau gak romantis gak tiga anaknya Tuh kalau gak romantis gak tiga anaknya le Karena romantis itu Tapi katanya Ibu dulu ketemu sama Pak Ahok secara tidak sengaja Katanya kalau saya baca dari artikel waktu itu di gereja Keinjek kakinya Akhirnya punya anak tiga Dapat datanya dari mana? Saya dapat datanya dari Google Jadi Ibu kalau tidak tahu masuk ke Google Ibu masuk dulu ke Yahoo baru ada Google Atau mungkin Pak Ahok Mungkin Pak Ahok Bagaimana nih ceritanya waktu ketemu sama Ibu? Ini saya pengaruh Ibu saya lagi Waktu kecil Ibu saya bilang Cari istri yang mesti kira-kira betisnya yang bagus berisi Kayaknya Mas Tukul ya Jadi pas lagi rame-rame kan Rame-rame terus nginjek orang Teriak gitu kan Otomatis saya lihat ke bawah nginjek apa Teriak gitu loh Rupanya Lihat Betisnya bagus Betisnya bagus juga Jadi dari betis naik ke hati Duka dari mata turun ke hati Iya biasanya begitu kan Dari mata turun kan cerita kuno Jaman teknologi Dari betis ke hati Tapi itu memang udah diatur jodohnya Pak Kalau pada waktu itu Bapak injek Begitu ngeliat Betis ibu bulu Ma gede Dulu-dulu Waktu itu Pak Bisa gak ya? Kalau misalnya Dulu kan kita gak tahu ya Ceritanya kayak gimana Dulu misalnya Misalnya Pak Ahok Ah Pak Ahok Ibu Veronica Biasanya tuh begitu keinjek Cia 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 Nah begitu Oh sakit ya? Sakit Pas mau diginiin Lo juga turun tangan Oh iya Amit Amit Ria Aku ada pertanyaan Oke oke Boleh aku makan ini? Boleh aku makan ini? Ternyata keluarga komedi juga ya Oke Daud Namanya Daud ya? Iya Oke Daud anak berapa sih? Dari kapan punya nama Daud? Dari Jawa Lupa Daud itu anak berapa? Tiga Anak ketiga Paling bungsu berarti ya? Iya Iya Oke Papa ini termasuk Orang yang sangat tegas Dalam hal apapun Orang ngomong apapun Tenang saja Yang penting tegas Menurut kamu Di rumah Papa ini seperti apa? Dia bagus ngomong Tetapi kalau Dia mau fighting Tidak bisa Dia bagus ngomong Tapi kalau fighting Tidak bisa Mohon maaf Daud ya Ini Mungkin Pertanyaannya lebih Disimple lagi Maksudnya Papa kan dikenal Sama orang banyak Seluruh Indonesia Tahu kalau Papa ini tegas Kalau memang A A Kalau B B Nah kalau di rumah Seperti apa? Tegas juga gak? Di rumah tegas juga gak Sama Daud? Dia di rumah Seperti kayak Dia banyak ngomong Sepertinya Aku tidak kenal Banyak ngomong Atau momong? Momong Momong Momong, gendong Digendong itu kamu? Iya Aku jalan dia gendong aku Bilang aku kegendutan Dan Dia Kalau aku dibawang Kamu digendong Tapi Papa bilang kegenutan Iya Kalau aku dibawang Kalau udah genut Kenapa digendong kan berat? Nah berarti itu tanggung jawabnya Papa Setelah hadap kamu ya Itu ya? Iya Ush luar biasa Kalau di rumah yang paling tegas siapa? Mama Atau Papa Aku Berlalu yang nanya nek? Kalau nanya itu penekatan dong Kalau nanya sama anak kecil itu kita harus kayak anak kecil juga Jadi nyambung Oh gitu Coba 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 Daud Halo Bener Bagaimana sekarang kelas berapa sekolahnya? 5 Kelas 5 Wah sebentar lagi kelas 6 Daud 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 kan di rumah katanya jago nulis tuh Diajarin sama Papa ya Hah? Kapan? Kapan? Tapi Daud bisa nulis kan? Jago nulis kan? Jago nulis kan? Pak saya sarankan jangan masuk politik Ini lawak aja Pak Ini suka nonton komedi jangan-jangan ini Kayaknya kita boleh kontrak nih Boleh 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 kamu nanti gantiin Haruka yang disini ya Daud ini mau tanya nih Papa kalau di rumah hobinya apa? Kamu hobinya makan ya? Iya Kalau papa? Papa hobinya makan es krim habis makan makanan Oh iya Habisin makanan Es krim terutama ya Papa hobinya makan es krim? Iya Habisin makanan punya kamu? Iya Tapi kan yang beliin papa? Iya Iya Terus kamu marah enggak? Tidak Tidak Kamu minta lagi sama papa? Kan Seperti ini Habis itu dia bentar makan Dia bilang Aku minta lagi Aduh jarang-jarang kan? Ada pelawak ketawa lihat orang Ini sekarang nih Ketemu bapak berarti hari apa biasanya? Hari Muki? Hari Minggu? Atau tidak tentu? Hari ketemu Setiap hari ketemu Waduh suka bilang gini Setiap hari ketemu cuma tanya Sudah mandi belum? Jarang mandi Jadi ketemu cuma Ada temen jeng Jadi ketemu tetap ada setiap hari ya Cuman sebentar-sebentar ya Iya Oke Om tanya dulu sama Mama ya Bu Purnika Pak Ahok ini termasuk susis enggak kayak saya? Susis Suami sian istri artinya takut sama istri Kalau lihat tampangnya sama Beda loh tampangnya Kalau saya dibanding bapak ya gantengan saya Beda kalau Pak Ahok kan aja oval Kalau ini kotak Hilang aja lo dengpaku Termasuk takut enggak sama istri Atau mungkin setia dan yang lain-lainnya Enggak takut Enggak takut Mana takut Ini tidak pernah takut sama Cuma ngeri aja Oke Jadi bener Bukan takut ngeri Ngeri Bener bener Ini Ini pak terus terang Anak bapak termasuk orang yang cerdas Kalau menurut saya Bisa memanfaatkan momen yang Cerdas Oke ini anak Follow sekali Padahal pakai baju ya Nah satu terakhir Mungkin tanya sama Daud Daud Papa kan Seorang Tokoh politik Gubernur Kalau Daud punya cita-cita Seperti apa? Kamu jadi seperti Papa? Calon gubernur Calon gubernur Aku mau jadi orang yang Makan banyak Orang yang tes makan Di store atau bapak-bapak Jadi kepengen makan terus aja ya Bagus Enggak mau jadi politisi Atau penyanyi Iya Mau makan saja Pelawak Enggak juga Enggak juga Berarti kamu nanti cita-cita kelak Pengen menjadi pengusaha restoran Luar biasa Sebelumnya kita berterima kasih Sama Ibu Veronika Yang sudah hadir di ini talk show Berbagi juga dengan Daud juga datang kesini Ibu ada pesan gak Buat suami tercinta Yang sedang berjuang nih Sekarang lagi berjuang Ada pesan gak Dari Ibu? Jalan terus Jalan terus Bapak Ada yang mau disampaikan Buat Ibu Veronika? Tadi perjanjian gak ada pertanyaan gitu Tadi perjanjian gak? Gak juga Iya juga sih Berarti saya termasuk Orang cerdas memanfaatkan momen mbak Ada yang mau disampaikan? Tahan-tahan aja Tahan-tahan aja Ini yang spesial Daud? Yang pasti Suaminya Gilanya belum lewat Masih pas Gilanya belum lewat Masih pas ya Ini gak usah terlalu khawatir Oke Masih waras kok Masih waras Daud? Ada pesan gak? Buat om malam ini Ngapain buat lo? Buat papa mama dong Di Indonesia Nah tidak Tidak? Tidak ada Buat papa mama? Pesannya apa? Jangan membuat Jangan makan kebanyakan Hibu paradika Hibu kasih Sudah andri disini Berbagi